Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Kiatama 64 Sip Mari kita pantau gitu ya teman-teman Oke kita akan geber langsung ke arah Simpang Susun Cilinyi langsung ya teman-teman ya Melihat perkembangan hari minggu siang ini di Simpang Susun Cilinyi Mantap-pantap Yup Sekedar saya mau memberikan informasi pada teman-teman Bahwa Tochisundawu 61 dari Cilinyi sampai Rancang Kalong Untuk persiapan Nataru Menurut media elektronik yang saya dapat ya Jadi Tochisundawu ini digunakan situasional teman-teman Ya Maksud dari situasional itu adalah ketika Eh kepencet Eh Nah jadi error gini teman-teman Nah Ketika nanti dari arah Jatinangor menuju Sumedang terjadi kepadatan arus selalu lintas Maka Tochisundawu 61 Rancang Kalong Siliinyi Rancang Kalong akan difungsikan secara situasional Untuk mengurai kemacetan Begitu teman-teman ya Itu yang saya dapat dari media elektronik Terpercaya karena sudah langsung menanyakan ke Kapolet Sabes Sumedang kalau gak salah Begitu Jadi situasional teman-teman ya Oke Untuk itu saya coba Memantau arus selalu lintas aja ya Yang dari arah Jatinangor maupun Cibiru Mau ke arah Cicalengka Ataupun yang mau ke Mutar ke arah Simpang Susuncil ini Terpantau itu di bawah Terus saya tinggikan ya Terpantau ramai lancar teman-teman Kita lihat dulu Penyumbang kemacetan disitu Di Apa gitu ya Biasanya suka ada Angkot-angkot yang menaik Turunkan penumpang gitu teman-teman Nah tapi disininya mah lancar teman-teman ya Jadi tersendat disitu aja teman-teman ya Tuh ke arah Rancakek mah Lama lancar gitu ya Dari yang dari Rancakek yang mau masuk ke GTO Cilu ini terpantau padat ya teman-teman ya Kita mutar lagi Nah itu dia teman-teman ya Terpantau Padat teman-teman Oke tetap berhati-hati teman-teman ya Ya kita maju Langsung ke Simpang Susunnya Kita melihat Pengerjaannya Kalau kemarin sore Dilakukan pengalasan ya teman-teman ya Nah kalau sekarang ini sudah dimana Oke kita lihat ya Oh dicor ya teman-teman ya Dicor sebagian Kemudian nanti dilakukan pengalaman mungkin gitu ya Yang hitam-hitam nanti ada Ada kayak semacam hitam-hitam gitu Itu bukan aspal Kayak semacam lem gitu lah Nah terlihat disini pekerjaannya sedikit ya Tidak ada melakukan Kegiatan Apapun kelihatan disini Hanya beberapa pekerja saja yang sedang melakukan Pekerjaannya Oke oke saya serasa sudah cukup mengitari di simpang susun celini saya akan coba lanjut nah itu kelihatan ya sedang dicor mungkinnya ini ya nah ini saya coba tikukan dulu gimbalnya oke saya tinggikan karena sinyal sudah mulai ada gangguan disini teman-teman nah itu dicor mungkin ya teman-teman ya terlihat putih-putih itu seperti dicor gitu ya oke pantauan kita lanjut ke pantauan gerbang tol celinya teman-teman disini terlihat dari arah rancai kek mau menurut juga gerbang tol celinya terpantau lenggang teman-teman ya tidak terlihat terjadi kepadatan teman-teman kita lihat yang dari arah bandung mau keluarga tol celinya apakah sama padat juga terpantau lumayan padat ya teman-teman ya bisa dibilang lah cukup lenggang juga teman-teman ya dan kita lihat jalur off-ramp yang dari sumberdang mau menuju ke gto celinya terpantau itu sudah coranya sudah menyambung mantap ya dan yang on-ramp dari gto celinya mau menuju ke bandung masih hingga sedikit lagi teman-teman ya sedikit lagi tersambung teman-teman itu kita bisa lihat ke bawah nah ini dia sedikit lagi tersambung mungkin akan disambung dengan cara hot mic ataupun mungkin di hot mic kali ya nah itu dia teman-teman ya belum tersambung yang dari gto celinya mau ke arah bandung ke arah purbalenyi ini masih belum tersambung tinggal sedikit lagi mungkin akan dilakukan sekarang ya dia alat beratnya sudah masuk mantap dan sinyal saya terputus teman-teman nanti harus saya tinggikan terus ya teman-teman ya terputus teman-teman sinyalnya saya tidak bisa menampilkan visualisasi pada teman-teman ini dan saya tidak bisa menjelaskan karena layar hitam oke alhamdulillah sudah kembali lagi layarnya kita akan ubah sudutnya menjadi 90 derajat ke bawah sebentar nah ini dia teman-teman ya bagus ya asfal hitamnya mantap nih tangan itu dia itu alat apa ya namanya ya saya kurang tahu juga tuh oke mudah-mudahan hari ini bisa tersambung teman-teman ya mantap mantap oke mungkin cukup suksesnya aja pantauan simpang susun celinya bagi yang akan bekerja eh bekerja bagi akan yang berliburan teman-teman diharapkan tetap berhati-hati ya jadi saya perlu tekankan kembali tol Cisundau ini fungsi apa situasional ya teman-teman ya jadi akan digunakan ketika arus selalu lintas terjadi kepadatan begitu teman-teman sekian dari saya pantauan di siang hari ini hari minggu alhamdulillah cerah terima kasih ya pada teman yang sudah menonton teman-teman mantap atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa tombol subscribe-nya teman-teman ya dan juga like, komen serta share kalau misalnya video ini bermanfaat teman-teman cukup sekian kita mundur cantik seperti biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati